musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik selamat malam anak-anakku kelas 9 insyaallah semoga selalu sehat dan selalu berselangat dalam beribadah serta dalam belajar baik ini usaha tadi akan melanjutkan persamaan kuadrat yang kemarin sudah dibahas awalnya kemarin kita sudah belajar tentang penyelesaian persamaan kuadrat yaitu ada 3 cara yang pertama adalah penfaktoran kemudian yang kedua adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan yang ketiga adalah dengan rumus ABC nah kemudian sebuah hari ini adalah mengenai jenis-jenis akar persamaan kuadrat dan rumus jumlah serta hasil kali akar-akar kita perhatikan dulu sebentar jenis-jenis akar persamaan kuadrat coba diingat dulu kemarin kita sudah belajar tentang rumus ABC rumus ABC rumusnya apa ya nah ini rumus ABC bisa diingat ya X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4ac per 2a nah disini ternyata dalam rumus ABC bentuk B kuadrat min 4ac ini disebut dengan diskriminan persamaan kuadrat ya dilambangkan dengan huruf D besar jadi D besar ini D besar itu artinya adalah nilai diskriminan ya nilai diskriminan rumusnya yaitu B kuadrat min 4ac jadi untuk disini kita bisa juga menuliskan rumus ABC nya ya misalnya X12 sama dengan min B plus minus akar dari D per 2a begitu ya kemudian berdasarkan nilai diskriminan tadi ya berdasarkan nilai D nya jenis-jenis akar persamaan kuadrat dapat kita bedakan menjadi 3 yaitu 1 jika nilai diskriminannya lebih dari 0 maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar yang nyata ya jadi persamaan kuadratnya mempunyai 2 akar yang nyata atau real atau real yang berlainan atau berbeda kemudian yang kedua jika D sama dengan 0 maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar nyata atau akar sama atau bisa juga disebut dengan akar kembar misalnya X1 nya 1 kemudian X2 nya juga 1 kalau berlainan berlainan angkanya begitu ya kemudian yang ketiga jika nilai diskriminannya kurang dari 0 maka persamaan kuadrat tidak mempunyai maaf tidak mempunyai akar nyata ini saya tambahin tidak mempunyai akar nyata atau real atau akar-akarnya melupakan bilangan imajiner akar-akarnya merupakan bilangan imajiner bilangan imajiner itu contohnya adalah akar min 1 begitu ya kemudian akar min 2 akar min 3 gitu ini untuk contoh bilangan imajiner kemudian berikutnya kita masuk ke hasil rumus jumlah dan hasil kali akar-akar perhatikan disini jika x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat jika x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari x2 plus bx plus j sama dengan 0 maka kita bisa memperoleh rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya sebagai berikut ya jadi kita bisa mendapatkan rumus ini rumus jumlah dan hasil kali akar-akar yaitu x1 ditambah x2 sama dengan min b per a kemudian x1 dikali x2 sama dengan c per a ini rumus jumlah dan hasil kali akar akar nah ini ya saya saya akan ketak kemudian kita contoh soal ya langsung ke contoh soal jika x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0 maka tentukan nilai dari yang ditanyakan adalah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat kemudian yang b x1 min x2 dikuadratkan kemudian yang c 1 per x1 ditambah 1 per x2 berikutnya yang d x1 per x2 ditambah x2 per x1 ya jadi langkah yang pertama kita yang akan kerjakan ya perhatikan disini oh iya hmm saya kerjakan disini ya ini yang A yang A maaf saya ganti kita tentukan dulu ABC nya ini A nya 1 ini B nya ini C nya ya ini A nya 1 ini ini A nya 1 B nya 5 C nya 6 ya perhatikan X1 ditambah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dan teman-teman masih ingat ya ya tentang pemfaktoran perkalian ajabar maaf X1 kuadrat ditambah X2 maaf X1 ditambah X2 dikuadratkan masih ingat ya ini hasilnya X1 kuadrat ditambah 2 X1 X2 ditambah X2 kuadrat nah padahal disini yang ditanyakan hanyalah X1 kuadrat dan X2 kuadrat jadi untuk bisa mendapatkan hasilnya ini kita harus mengurangi dengan 2 X1 X2 jadi nanti ini kita bisa mendapatkan hasilnya X1 ditambah X2 pangkat 2 begitu ya dikurangi dengan 2 X1 dikali X2 ini nah ini berapa X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 X1 X2 nah kita kembali lagi ke rumus jumlah dan hasil kali akar ya kita perhatikan disini rumus jumlahnya X1 ditambah X2 itu hasilnya adalah min B per A ya min B berarti min 5 per hanya 1 kemudian X1 dikali X2 itu hasilnya adalah C per A jadi 6 per hanya 1 kita masukkan dulu X1 ditambah X2 kuadrat ini hasilnya min 5 ya dikuadratkan dikurangi 2 X1 X2 2 X1 kali X2 itu adalah 6 berarti hasilnya adalah 25 dikurangi 12 ya hasilnya 13 ini yang A kemudian yang B ya pertanyaannya adalah X1 min X2 kuadrat ya itu berapa hasilnya kita jabarkan dulu hasilnya adalah X1 kuadrat min 2 X1 X2 ditambah X2 kuadrat kita dekatkan disini X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 X1 X2 begitu ya nah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu kita sudah mendapatkan hasilnya tadi ya ini ini hasilnya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat nah ini hasilnya tadi kita bisa gunakan ini ya hasilnya yaitu 13 tadi dikurangi 2 X1 kali X2 ya X1 X2 nya yaitu 2 kali 6 ya jadinya 13 dikurangi 12 hasilnya 1 oke kemudian yang C yang C kita perhatikan disini yang C maaf yang C yang C 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu ya ini masih ingat ya penjumlahan pecahan di waktu di SD maupun di SMP juga itu kita sudah pernah belajar tentang ini 1 per 2 ditambah 1 per 3 nah ini kita harus samakan penyebutnya dulu kan ya kita samakan dulu penyebutnya itu dengan cara apa KPK nya ya 6 6 6 bagi 2 3 ya sama-sama dikali 3 ini sama-sama dikali 2 nah baru kita jumlahkan 5 per 6 sama-sama dengan ini penjumlahan bentuk aljabar kita harus menyamakan dulu penyebutnya ya jadi ini 1 ini X1 ditambah 1 ini X2 ya ini saya berikan tanda yang lain supaya teman-teman nanti kelihatan ini kita harus menyamakan berarti ini dikalikan saja dengan X2 ini juga dikali X2 kemudian ini dikali X1 ini dikali X1 ya nah berikutnya dikalikan ini X1 per X1 X2 ditambah X1 ini X2 ya maaf ini X2 X2 kalau ini X1 per X1 kali X2 X2 X1 X2 kali X1 itu sama saja dengan X1 dikali X2 ya jadi teman-teman jangan bingung ya itu nah ini saya lanjutkan disini ya ini yang C ya masih dikali C berarti ini X1 ditambah X2 per X1 dikali X2 hasilnya adalah berapa min 5 per 6 ya itu untuk yang C ini hasilnya min 5 per 6 kemudian yang D yang D perhatikan disini pertanyaannya adalah X1 per X2 ditambah X2 per X1 nah ini juga sama dikali dikali dengan kita samakan dulu penyebutnya ya dikali silang itu juga boleh nah ini kita tulis saja dulu X2 ini X1 ini ditambah ini X2 ini X1 gitu nah dengan caranya saya bedakan ini tandanya ini X1 ini juga X1 ini kali X2 X2 ya untuk menyemakan penyebut teman-teman bisa mengalikan silang gitu ya kalikan silang itu juga bisa nah ini jadinya X1 kuadrat per X1 X2 ditambah X2 kuadrat per X1 X2 nah ini hasilnya kita peroleh X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dibagi atau per gitu ya X1 kali X2 sama saja sama saja dengan berapa ini hasilnya yaitu 13 ini ya tadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu 13 ya per X1 kali X2 itu per 6 nah ini sudah selesai ini untuk cara pengerjaan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar agak panjang sih ya karena ini untuk 4 pertanyaan langsung jadi teman-teman bisa berhati sendiri soal-soal yang dari buku yang nanti yang kurang bisa dimengerti silahkan bisa tanyakan langsung ke ustadah bisa japri seperti itu ya baik semoga bisa dimahami terima kasih perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati